Halo sahabat, Anton dekorasi ataupun saluran tutorial dan informasi Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat gipsum bisa melangkung Kita lihat pemotongan awal dilakukan oleh Darius alias Onyong Sebenarnya membuat gipsum menjadi melangkung bisa dikategorikan menjadi dua bagian Pertama dengan cara memotong kecil-kecil kira-kira 5 cm Bisa sahabat lihat bagaimana cara memotongan Pemotongan cuma menggunakan sebilah pisau katar Dan juga pemotongannya jangan sampai terlalu masuk ke dalam Cuma di bagian kulit luar dari gipsum tersebut Supaya bisa diaplikasikan pada pelapon yang berputuk bulat Ya beginilah cara menorehkan pisau katar pada permukaan sebelah dalam gipsum Penorehan cuma dilakukan sekira-kira 1 mm ke dalam gipsum Cara ini lebih mudah dilakukan Baik baru yang mengenal pelapon maupun yang sudah profesional Kita lihat Proses penorehan sedang dilakukan oleh tukang penorehan profesional Darius Ini tutorial yang sekian kalinya saya berikan untuk saudara semuanya Hampir selesai Kita lihat sama-sama Nah penorehan sekarang sudah selesai Sekarang tinggal mematahkan gipsum yang kita toreh dengan pisau katar tadi Ya Anda bisa lihat sudah bisa dibulatkan Ataupun dilengkungkan sedikit demi sedikit Nah inilah jadinya Bisa Anda lihat Gipsum kita bisa berbentuk bulat Ataupun lengkung Sekarang Waktunya untuk Pemasangan Pemasangannya pun seperti biasa Cuma ditempel menggunakan baut Bagaimana yang kita bikin motif bulat pada pelapon Itu saja Kita lihat Nah ini bisa dibulatkan seperti ini Nah bagaimana Para sahabat Anton Dekorasi Apakah Anda sudah mengerti ya Oke Tapi jangan lupa Subscribe dan Mengklik tanda lonceng pada Youtube Anda Untuk Men-support channel Anton Dekorasi Terima kasih Terima kasih